selamat datang kembali di channel Borna Trader di video kali ini saya akan melalui saja lagi untuk perkaman pergerakan samsam dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur pertama ada ISAT, kedua EXAT, ketiga TELKIM, keempat FREN, kelima ERA, ke enam ERA, ke tujuh MTEL, ke delapan TABIC, ke sembilan TOWAR, ke sepuluh SEM, ke sebelas ASA, dan terakhir ASLC langsung saja kesan pertama ada ISAT yang ditutup menguat 2,3% ke harga 9975, transaksi asing net, bye kalau dibuka kesemannya ISAT ada akumulasi langsung saja ke teknikannya ISAT kembali rebound ya mantul lagi dari 9800-nya, sempat jebol terus naik kondisi seperti ini, kalau menurut saya ada peluang lanjut lagi ke atas ya kemungkinan besar, ya ini ternyata udah all time high ya dia hari Jumat kemarin cetak rekor baru 10.150 ada peluang ke atas ya, cuman sekarang tuh harganya resikonya cukup besar bukannya cukup besar lagi, sangat besar resikonya ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana kalau menurut saya ya untuk ISAT ditontonin aja tapi kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi, bye berharap dia bisa nge-swing atas sekali lagi garis 10.500 itu, ya kalau ditarik dengan Pibon Aceretrasman dari swing low ke swing high, ya Bapak Ibu bisa stop loss di bawah 9.750 nggak perlu nunggu trend and uptrendnya ini, kalau mau ya tapi kalau pun nggak pakai stop loss silahkan juga risk reward bisa seperti ini, tapi disclaimer bukan ajakan untuk membeli 3% aja stop lossnya, target popit 5%, risk reward hampir 1 banding 2 itu ya cukup menarik, kalau menurut saya, kalau ISG bisa tembus 7.500, 7.100, potensi besar ISAT akan mencoba all time high lagi seperti itu, tapi kemungkinan besar ini tarikan swing terakhirnya habis itu mungkin akan ada koreksi yang cukup dalam kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa yang penting kalau Bapak Ibu berani masuk di harga-harga tinggi seperti ini ya harus punya plan kalau nggak punya plan, pakai strategi average down kalau masih bingung gimana cara average down-nya bisa tonton di komunitas Borneo Trader pilih gabung di Youtube, pilih yang Pro Trader nanti ada di situ cara average down sam-sam berpundamental bagus jadi seperti itu, untuk ISAT langsung saja ke sam-sanjutnya ada XL yang ditutup juga menguat 3,4% harga 2.430 kalau dilihat dari transaksi asing net, bye kalau dibuka kesempatannya, XL diakumulasi langsung saja ke TNK-nya XL berhasil kembali rebound 2.400-nya tembus walaupun memang belum nggak terlalu signifikan tapi ya cukup kuat harusnya peluang besar XL nge-swing atas targetnya 2.500-2.500 berapa nih? 60 itulah risk reward kalau Bapak Ibu mau ya buy on break ya tergantung ya bagaimana strateginya ya masih sama gambarannya kalau menurut saya dia tembus lagi 2.400 ya dia akan konsolidasi nge-swing atas lagi habis itu apakah mampu naik kalau mampu lanjut kalau nggak ya turun lagi ya ini sudah digambar ya area konsolidasinya kalau menurut saya ini valid breakout resistent minor di 2.400 seharusnya XL jaga 2.400-nya dan minggu ini dia kembali lanjut rebound tapi disclaimer ya seperti itu XL langsung saya ajakan selanjutnya ada TLKM yang ditutup dia g-3860 menguat 1,31% kalau dilihat atas hasil asing net buy kalau dia bukan semuanya TLKM ada akumulasi terlihat ya yang jual tipis-tipis banyak broker yang nampung cuma 5 broker besar-besar dan broker-broker asing itu YUKJJPBK langsung saja ke teknikanya TLKM akhirnya sampai nah ini dia di level fisikologisnya ya 3860 apakah dia mampu nembus kayaknya sih mampu nembus karena bapak ibu lihat itu ada akumulasi dan juga ada asing masuk di minggu kemarin itu hampir setengah triliun masuknya 400 sekian miliar ya jadi menarik untuk Telkom menurut saya target arah 4000 tapi disclaimer harga sekarang itu-itu ngajar seperti apa strateginya kalau menurut saya ya masih sama skenario-nya kalau misalnya pola dead cat bond dia gagal menembus nanti sekitaran 3860 ataupun 4000 ya arahnya masih sama 3500 itu ya atau ya jelek-jeleknya 3400 itu masih skenario-nya dan ya nggak usah lihat jangka menengah lihat yang sekarang aja dulu kalau bapak-ibu ada beli spekulasi buy di bawah 3700-an ini ya sekarang udah profit lumayan kan 4% apa 3% tuh lebih bahkan 4% ya bahkan ada belum nge-swing atas masih bisa bapak-ibu tuh potensi profitnya sekitar 7% tapi disclaimer ya kalau baru beli harga sekarang masa baru beli lagi baru udah naik baru beli ke trigger terus memang seperti itu ya kadang kita saya juga kadang ragu kalau cuma lihat cat kayaknya kuat gak nih karena kalau trading buy on support saham-saham lagi don't rent itu lebih berpeluang bisa dibawa lanjut turun ya itu risknya lebih besar memang tapi kalau memang dapat momentumnya dan real rebound ya bapak-ibu juga dapat profit jadi seperti itu ya untuk telkom masih menarik kalau menurut saya dan juga masih peluang ke atas ini apalagi volume mulai meningkat selama hampir 6 minggu nih ya di bawah nih ya mestinya dia tuh nge-swing at bahkan mungkin bisa lebih 4 ribu tapi terdekat dulu menurut saya peluang besar minggu ini TLKM 4 ribu semoga sampai tapi disclaimer ya kalau baru masuk harga sekarang ya pikirin resikonya dulu kalau ternyata di luar plan jangan disalahin yang analisa yang targetnya bilangnya ke 4 ribu ternyata gak nyampe cuma 3.900 dan turun ya memang sudah di area resisten yang cukup rawan juga ada profit taking apalagi TLKM nih kan lagi downtrend jadi seperti itu tutup TLKM langsung saja keselam selanjutnya ada friend yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat datang asing net buy kalau dibawah kesempatannya friend ada distribusi masih belum kuat friend naik langsung saja langsung saja ke teknikanya friend di atas 55-56 kalau bapak ibu masih hot hot aja di bawah itu tinggalin harus rebound juga dia minggu ini gak boleh lagi koreksi apalagi sampai turun di bawah 55 wah itu tandanya lemah tapi apakah mungkin itu bisa jadi gocekan terus ditarik rebound lagi esokannya ya itu di luar kendali ya pokoknya indikasinya lemah kalau dia sampai turun di bawah 55 untuk pren-pren kalau mau bagus langsung rebound seperti itu kalau bisa minggu ini sudah tembus lagi 60 menarik kalau dia tembus 60-nya minggu ini seperti itu friend langsung saja kesan selanjutnya ada era yang ditutup di harga 464 menguat 0,43% kalau dilihat transaksi asing net sell kalau di bawah kesempatannya era ada sedikit distribusi langsung saja ke teknikanya era semoga rebound juga minggu ini harus rebound kalau bisa langsung tembus lagi M200-nya di 474 itu berarti harus naik 2% lebih menarik lah pokoknya dia minggu ini harus rebound kalau bapak ibu mau spekulasi baik hari sekarang boleh gak sih walaupun gak ideal tapi karena melihat ISG arahnya potensi condong lebih ke atas ke utara ya coba aja risknya kecil paling 2% lah bapak ibu katlos pokoknya jebol 460 tutup di bawah itu tinggalin aja minggu ini ya era seperti itu aja kalau bapak ibu berminat tapi disclaimer seperti itu eral langsung saja kesan selanjutnya ada eral yang ditutup di harga 346 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat atas asing net buy kalau di lebok resmarinya eral di akumulasi langsung saja ke technicalnya eral ya ini harusnya jadi momentum dia rebound walaupun memang eral itu membentuk lower low semenjak IPO tapi candle-nya doji ekor panjang mestinya sih menarik nih eral perhatikan aja besok ya untuk eral kalau dilihat dari time premier ya gak masalah harusnya kemungkinan sih rebound harusnya rebound risknya kecil pokoknya tutup di bawah 340 tinggalin aja udah kalau dia membentuk low baru lagi yaudah jangan diharap-harap dulu lah ya paling bapak ibu katlos 3% yaudah seperti itu ya untuk eral harus rebound juga minggu ini langsung aja kesan selanjutnya ada mtel yang ditutup di harga 680 menguat 0,74% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau di bekas semainnya mtel didistribusi langsung aja ke teknikannya mtel juga harus rebound ya jangan turun lagi di bawah 650 kondisi seperti ini masih menarik untuk mtel peluang besar kalau minggu ini tlkmnya rebound mtel juga rebound paling gak minimal ke ma200nya ini yang 700 itu tembus mungkin yang besar minggu kemarin itu swing low dan minggu ini dia akan rebound kalau menurut saya sih rebound untuk mtel tapi disclaimer ya harga sekarang tuh harga-harga nanggung support kuatnya ada di 650 resistennya ada di 700 ya tergantung bagaimana strategi bapak ibu aja tapi menurut saya ada peluang rebound asalkan isg aman dan rebound kalau isg turun 71% lebih atau setengah persen ya agak rawan juga sih sam-sam pokoknya lihat aja nanti ya seperti itu mtel langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada tebik yang ditutup di agak 2050 menguat 0,49% kalau dilihat dari transaksi asing net bay kalau diboker semuanya tebik diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknik tebik juga harus rebound kalau bapak ibu berminat ya sekarang belinya pokoknya minggu ini ya kemarin kan saya bilang minggu kemarin kalau jebol 2.000 lemah nah minggu ini juga sama masih level psikologi support kuatnya 2.000 jebol lemah udah seperti itu aja targetnya masih sama plannya naiknya ke 210 naiknya ke 2140 sampai 2170 dan stop loss aja kalau dia gagal bertahan di atas 2.000 ini bisa jadi swing low bisa jadi patent plank untuk tebik ya ini sama gambarnya masih sama seperti ini ya ini bisa jadi kalau ini swing low ya siap-siap naik nih ke atas ya ini bisa juga nanti pola cap handle pokoknya gagal bertahan di atas 20.000 tinggalin aja tebik seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada tower yang ditutup terkoreksi 1% harga 985 kalau dilihat ada transaksi asing net sell kalau di bekas semarinya tower didistribusi langsung saja ke taringan tower waduh jebol pasti gak sih turun belum pasti kalau melihat kondisi seperti ini masih berapa poin nih baru 15 poin bisa lah bapak buat toleransi tapi kalaupun yang kena auto stop loss yaudah biarin aja nanti kita lihat besok senin kalau dia rebound kembali ke atas ribu ya spekulasi baik bisa jadi ini swing low yang penting hari senin harus rebound jangan koreksi lagi ke bawah ya seperti itu tower langsung saja kesan selanjutnya ada send yang ditutup menguat 4,16% harga 75 kalau dilihat ada transaksi asing net baik kalau di bekas semarinya send di akumulasi langsung saja keterikannya send mulai meningkat volumenya dan kemungkinan besar tetap nge-swing atas volumen besar sih rebound ya untuk send tapi disclaimer tergantung bapak ibu lah kalau menurut saya sih ke atas nih send minggu ini jadi seperti itu untuk send target send mana 80,82 itu arah terdekat dan mungkin saja bisa sampai 90 MA200nya tapi terdekat dulu tembus 80 titik aman pertamanya untuk send langsung saja ke samp selanjutnya ada ASA yang ditutup dekat 995 terkoreksi 0,5% kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau di bakar semarinya ASA didistribusi langsung saja ke teknikannya ASA kalau masih berminat boleh-boleh juga karena dia sepertinya bertahan di atas MA200nya 980 itu bisa jadi sandaran kalau dia jebol itu bapak ibu bisa stop loss saja pokoknya kalau dia jebol 980 atau toleransinya 960 yaudah 3% bapak ibu cut loss atau 4% ini galin targetnya kemana 1100 lagi kalau jalan ASA minggu ini kalau dilihat dari time frame weekly candle-nya open gap down minggu kemarin ya gak masalah walaupun membentuk lower low lower high tapi yang penting bertahan di atas 980 masih aman masih bisa di hot bagi yang masih punya ASA seperti itu langsung saja kesan selanjutnya ada ASLC yang ditutup di AG100 menguat 1,01% kalau dilihat atas asing net buy kalau di broker semarinya ASLC hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikannya ASLC bertahan di atas 100 lagi ya aman yang penting yang penting yang penting jangan turun lagi di bawah berapa nilau 95 itu saja kalau menurut saya ada peluang ribbon juga ASLC minggu ini tapi disclaimer paling tidak MA200 di uji 106 terdekatnya untuk ASLC jadi seperti itu untuk ASLC langsung saja kesan selanjutnya ada ABBA yang ditutup terkoreksi 4,81% harga 79 kalau dilihat dari transaksi asing net sel kalau di broker semuanya ABBA ada distribusi langsung saja ke teknikannya ABBA gak masalah masih aman 80 masih bisa toleransi lah ya hari ini nih mungkin gak sih false brick ya lihat senin kalau senin hijau sih menarik kalau menurut saya koreksi peluang kecil ini aman aja yang pastinya jangan turun di bawah 79 78 itulah toleransinya kalau gak ya ke 72 lagi false brick tapi trendnya segera menurut saya ABBA akan uptrend kalau pun false brick kalau bapak ibu masih punya konsolidasi di bawah aman harusnya ABBA ya tapi menurut saya ada peluang ini mulain ditarik untuk ABBA jadi seperti itu untuk ABBA masih menarik untuk ABBA kalau bapak ibu spekulasi buy stop loss aja di bawah 7 7 7 6 udah nanti buy back di bawah atau ever down di bawah kalau yang gak mau pakai stop loss mestinya kalau mau bagus ya rebound hari Senin Selasa kalau dilihat dari time prime weekly dia membentuk high-high low volume besar yang mestinya sih ke atas masih peluang menarik untuk ABBA seperti itu langsung saja kesem terakhir ada Mari yang ditutup di harga 92 tar koreksi 2,12% kecil aja koreksinya kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dilihat bokor semarinya hampir sama nih Mari antara distribusi dan akumulasi berarti gak ada buangan yang cukup signifikan kan ya menarik berarti langsung saja wah dia rejection mantu dari 88 kalau Bapak Ibu udah nangkap bisa jatuh mantep nih kalau menurut saya Mari ke atas masih peluang ke atas jilek-jileknya konsolidasi target saya masih sama setelah dia break out 85 86 minimal 100 sampai 109 itu arah Mari masih peluang ke atas untuk Mari ini dia dalam pembentukan bisa jadi web 3 berarti web 3 nya itu minimal atau sama dengan web 1 berarti ya sekitaran 106 sampai 108 arah minimalnya jadi menarik gak masih menarik kalaupun konsolidasi hot aja bagi yang punya dari bawah atau yang mau beli hitung-hitung aja kalau menurut saya ya risk reward ini tutup aja kebanyakan gambar ya nah seperti ini untuk Mari jadi seperti itu ya untuk Mari masih oke Mari siap-siap web 3 target 108 106 itu tapi kembali lagi ini disclaimer ini baru analisa dan bisa gak sesuai pergerakannya seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan-pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan alah untuk notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan dan happy weekend selamat menikmati